Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam keadaan sehat semuanya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik teman-teman semuanya Saya doakan untuk yang belum punya mobil Semoga diberi rezeki dan bisa memilih mobil sendiri Ya moga-moga sih tanpa Kredit ya Tanpa riba amin Baik teman-teman semuanya Hari ini Kita dalam posisi jalan yang turun Ya jadi posisi kita Jalannya dia turun ke bawah Nah buktinya apa? Kita buktikan ya Lepas handbrake dia akan turun Nah ini Karena cuma sedikit Jadi ya kita sesuaikan ya Oke Nah di part yang ketiga ini Kita akan membahas mengenai Bagaimana start awal Atau jalan awal Dalam kondisi jalan yang turun Oke Pertama Kita mau pakai handbrake Handbrake kita tahan Ya teman-teman Yang lain belum ada yang bekerja Kedua kakek masih kosong Ini juga masih netral Nah kita masukkan gigi Satu Sebelumnya Kita injak kopling terlebih dahulu Karena Sebelum kita Injak Kopling Itu gak bisa masukin gigi Oke teman-teman ya Injak kopling full Masuk gigi Satu Kopling masih ditahan Ya Kemudian kita Karena ini jalan turun Kita lebih baik Menggunakan Rem kaki Handbrake nya kita lepas Nah bagaimana Cara start awalnya Atau kita memenuhi jalan Di jalan yang turun ini Ya kita Lepaskan Pedal Rem Nah gini doang Jadi lepas 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 Nah gini Jadi kita main di Pedal rem Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Nah Yang perlu diperhatikan Ketika jalan Yang menurun Kita agak curam Teman-teman Ya Itu Kita Lepas kopling Maksimal Atau lepaskan sekalian Kenapa Karena kopling itu akan Membantu kita Membantu kita Untuk Nge-rem Dengan adanya Engine Brake Nah kita buktikan Gigi 1 Masihnya kopling ya Gigi 1 Nanti kita lepas Kemudian Kita rem Nah ini ya Karena agak kenceng ya Gitu Nah ini dipakai ketika Jalannya agak curam Turun ke bawah Jangan sampai netral ya teman-teman Jangan sampai netral Kenapa Karena kalau anda Netral Anda akan Menjadikan rem anda itu Bekerja terlalu berat Jadi anda harus Memanfaatkan Engine brake Jadi diturunkan gigi Kalau memang sangat pelan Masuk gigi 1 Kalau memang kecepatannya Masih di atas 20 Atau 15 Sampai 25 Bahkan 30 Pakai gigi 2 Tidak masalah Tapi kalau kecepatannya Masih di bawah 15 Anda Harus menggunakan gigi 1 Nah Untuk jalan-jalan yang curam Teman-teman semuanya Itu harus Menggunakan gigi Jangan sampai kita netralkan Tujuan kita Agar lebih irit Bahan bakar Atau bahkan Dimatikan mesin Itu sangat bahaya Tolong itu jangan dipatai Karena itu Akan beresiko Mobil kita Turun ke bawah Karena Efek dari gravitasi Berat mobil ini Akan berpengaruh Di situ Nah itu aja tips kita Untuk kita belajar Start awal Di jalan yang turun Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video berikutnya Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik Klik tombol subscribe Dan ambil bermanfaat Klik like Dan share Ke teman-teman semuanya Utamakan keselamatan Anda Dan keamanan Dalam belajar Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motor Show One Terima kasih